Intro Memasuki bulan suci ramadhan, dewan pimpinan pusat kesatuan aksi umat islam atau kaum medan FPI serta ribuan umat islam yang berada di medan utara mengadakan pawai taruf Tujuan pawai taruf ini adalah menyisir tempat-tempat maksiat dan perjudian yang ada di Belawan dan di daerah Titipapan serta Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan Titik kumpul pawai taruf ini adalah di Masjid Takwa Muhammadiyah Jalan Rusilian Belawan dan dilanjutkan dengan rute perjalanan pawai taruf adalah kafe-kafe yang ada di Pasar 9 yang menyediakan tempat untuk berbuat mesum dan terakhir di Pasar 7 Desa Manunggal Helvetia tempat perjudian dadu yang terbesar di Kota Medan dan sekitarnya Tapi sayang pawai taruf ini diduga sudah bocor sehingga tidak membuahkan hasil Irfan Hamidi selaku ketua DPP Kaumi menghimbau pada pengelola tempat maksiat dan perjudian yang berada di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan agar menutup tempatnya selama bulan suci ramadhan Hal ini agar umat islam bisa menjalankan ibadahnya dengan tenang Irfan Hamidi juga menegaskan bahwa apabila dalam bulan suci ramadhan ini masih ada tempat-tempat maksiat dan tempat perjudian yang dibuka akan ditutup secara paksa Kaumi dan FPI juga meminta kepada pihak polisi agar bisa menindak dengan tegas segala bentuk tempat maksiat dan perjudian di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan Dalam aksi ini sekitar 150 orang anggota kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan jajarannya yang perpakaian dinas dan preman mengawal pawai taruf ini dibawa pimpinan wakab Polres Pelabuhan Belawan kompol Taufik dan dibantu dengan pihak TNI Dari Sumatera Utara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata Terima kasih telah menonton!